Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel levelup.id Buat teman-teman yang device-nya tidak kompatibel atau tidak support untuk update dari Windows 10 ke Windows 11 Di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara agar kalian tetap bisa update Windows 10 kalian ke Windows 11 Sebelumnya, cara seperti ini pasti akan ada resikonya Mulai dari security, kemudian kalian tidak akan mendapatkan update Windows 11 ke depannya Jadi kalau kalian ingin mengupdate Windows 11 kalian kalian juga harus update secara manual Mungkin cara seperti ini tidak akan begitu menyenangkan untuk beberapa orang Jadi buat teman-teman yang tidak suka untuk update Windows kalian secara manual kalian bisa stay di Windows 10 saja teman-teman Tetapi kalau kalian ingin tetap mencoba Windows 11 ini di PC atau di laptop kalian kalian bisa ikuti tutorial ini step by step sampai selesai Dan sebelum kita mulai tutorialnya Buat kalian yang baru menonton video di channel ini Kalian bisa cek tutorial-tutorial di channel levelup.id Kalau kalian tertarik, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan tutorial yang keren selanjutnya Dan sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya Oke, sebelum teman-teman update Windows 10 kalian ke Windows 11 secara bypass ataupun secara ofisial Silahkan kalian backup dulu semua data kalian yang ada di local disk C Baik itu data-data pribadi kalian ataupun data-data lainnya Kalian juga bisa membuat yang namanya sistem image untuk membackup semua data kalian yang ada di local disk C Sehingga misal nanti saat kalian update kemudian mengalami crash kemudian Windows kalian rusak atau blue screen Atau mungkin setelah update kalian ingin kembali ke Windows 10 tanpa ingin kehilangan semua data kalian Kalian bisa langsung kembalikan atau restore dengan sistem image yang sudah kalian buat tadi teman-teman Untuk pembahasan tentang sistem image bagaimana cara untuk membuatnya kemudian bagaimana cara untuk menggunakannya kalian bisa tonton tutorialnya di link di atas ini atau nanti kita sertakan di deskripsi pada video ini teman-teman Dan sekarang kita akan masuk ke tahap yang pertama yaitu kita akan download dulu file ISO dari Windows 11 nya Untuk download file ISO dari Windows 11 silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi pada video ini Nanti kalian akan langsung masuk ke website resmi dari Microsoft Kemudian disini kita akan download file ISO dari Windows 11 nya dengan menggunakan Media Creation Tool Caranya kalian pilih yang Create Windows 11 Installation Media Lalu kalian tinggal pilih Download Now Setelah file-nya terdownload kalian langsung pilih Open File Lalu pilih Yes Kemudian ini bisa kalian minimize Selanjutnya disini kalian pilih Accept Kemudian pilih Next lagi Lalu disini kalian pilih yang ISO File teman-teman Setelah itu kalian pilih Next Lalu kalian cari dimana kalian ingin menyimpan file ISO nya Misal kalian ingin menyimpan di LocalDiskD Kemudian kalian beri nama misal Windows 11 Lalu kalian tinggal pilih Save Maka nanti file ISO nya akan langsung di-download dengan menggunakan Windows Media Creation Tool ini teman-teman Silahkan kalian tunggu sampai prosesnya selesai Selanjutnya setelah kalian berhasil mendownload file ISO dari Windows 11 nya Sekarang kita akan download lagi sebuah file yaitu file script yang bisa kita gunakan untuk membaipas persaratan untuk update ke Windows 11 nya Silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi pada video ini Nanti kalian akan masuk ke website github.com Kemudian kalian tinggal pilih download zip disini Maka nanti file nya akan langsung ter-download teman-teman Setelah kalian sudah menyiapkan dua bahannya yaitu file ISO dan juga script nya Sekarang silahkan kalian copykan file ISO dan script nya ini ke laptop atau ke PC yang akan kalian update Windows 11 ini Oke sekarang kita sudah berada di laptop yang akan kita update ke Windows 11 teman-teman Disini kita akan coba langsung update ke Windows 11 nya dengan file ISO ini teman-teman Double klik disini Kemudian pilih setup Lalu pilih yes Kemudian ini kita hilangkan centangnya Lalu pilih next Maka akan ada keterangan seperti ini Yang pertama adalah prosesor nya tidak support Dan yang kedua adalah TPM 2.0 nya tidak support juga Karena memang laptop ini termasuk laptop jadul teman-teman Prosesor nya menggunakan Core i3 generasi ketiga Dan umurnya sudah sekitar 10 tahunan teman-teman Kemudian disini kita akan close ini dulu Lalu kita akan coba jalankan script nya teman-teman Kalian klik kanan disini Lalu pilih extract here Selanjutnya kalian masuk ke foldernya Lalu kalian pilih yang skip TPN check on dynamic update v2 Klik kanan disini Lalu pilih run as administrator Kemudian pilih yes Kemudian kalian tinggal tunggu sampai prosesnya selesai Setelah selesai kalian bisa close ini Kemudian kalian kembali lagi ke file ISO nya tadi Lalu silahkan kalian pilih setup lagi teman-teman Double klik disini Kemudian pilih yes Lalu hilangkan centangnya ini Kemudian pilih next Setelah itu tunggu loading nya Dan sekarang sudah tidak ada lagi persaratan menggunakan TPM 2.0 Ataupun prosesor kalian harus memenuhi standar dari Microsoft teman-teman Disini kalian tinggal pilih accept Kemudian kalian tunggu proses getting update nya Setelah itu akan ada keterangan seperti ini teman-teman Dan disini kalian bisa baca bahwa kalau kita paksa PC atau laptop kita untuk update ke Windows 11 Padahal PC atau laptop kita tidak memenuhi minimum requirement yang dikeluarkan Microsoft Kalian tidak akan mendapatkan update dan ini juga bisa merusak PC atau laptop kalian teman-teman Dan disini juga dikatakan bahwa kalau misal rusak karena hal ini Maka device kalian akan hilang garansi atau warantinya Tapi saya yakin kalau kalian melakukan ini pasti device kalian sudah tidak garansi teman-teman Kemudian setelah kalian baca ini kalian tinggal pilih accept disini Dan pastikan di local disk check kalian terdapat minimal 64GB free space nya teman-teman Setelah itu kalian tinggal pilih install Kemudian kalian tinggal tunggu proses install nya sampai selesai Dan sekarang kita sudah berhasil masuk ke Windows 11 Yang sudah berhasil kita update di laptop jadul kita ini teman-teman Kita buka dulu setting teman-teman untuk lihat versi dan juga hardware yang kita gunakan di laptop ini Kemudian masuk ke system setelah itu kita pilih about Nah disini teman-teman bisa lihat hardware yang kita gunakan Prosesor nya Core i3 generasi ketiga RAM nya 8GB Kemudian untuk Windows yang kita gunakan disini adalah Windows 11 Pro versinya 21H2 OS build nya yang 22.194 Kita coba ganti temanya teman-teman Kita ganti yang drag Dan berfungsi dengan baik Selanjutnya kita akan coba untuk go back apakah bisa untuk kita kembali ke Windows 10 yang sebelumnya Kita pilih start kemudian pilih setting Selanjutnya scroll ke bawah Lalu pilih recovery Kemudian pilih go back Lalu kita pilih yang ini aja Next No thanks Next Next Go back to Windows 10 Kita akan coba kembalikan ke Windows 10 teman-teman Dan sekarang kita sudah kembali lagi ke Windows 10 teman-teman Kita cek setting dulu teman-teman Kemudian masuk ke sistem Lalu pilih about Nah disini teman-teman bisa lihat Sekarang Windows yang kita gunakan sudah kembali ke Windows 10 Pro 21H1 Yang kita install di tanggal 4 Oktober 2021 Jadi memang baru kita install di tanggal 4 kemarin teman-teman Mantap Oke teman-teman jadi seperti itu cara untuk update Windows 10 ke Windows 11 Untuk device yang tidak support atau tidak kompatibel dengan Windows 11 Kalian bisa menggunakan cara bypass ini Tetapi kalian juga harus siap dengan resiko-resiko yang akan terjadi pada device kalian Dan ketika kalian update ke Windows 11 Kalian juga bisa langsung kembali ke Windows 10 yang sebelumnya Dengan cara go back teman-teman Jadi misal kalau kalian ingin coba Windows 11nya Kemudian kalian ingin kembali Kalian tinggal pilih menu go back Untuk kembali ke Windows 10 kalian sebelumnya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sebagainya video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum